Halo teman-teman Kangen aku? Enggak bacaan Kembali lagi channel terkeceh Terkeren Terwawawaw Yaitu channel programa tersesat Bamba Kembali lagi channel Programa tersesat teman-teman Gimana sudah lama Tidak membuat konten Ya, mohon maaf ya Karena banyak kesibukan Mencari rezeki Jadi kita cicil pelan-pelan lagi Konten-konten video panjangnya Seperti itu Nah, kali ini kita mau ngapain sih? Nah, kali ini kita coba Membahas Soal hacker rank Nah, hacker rank ini apa? Jadi ini kayak tempat Untuk latihan mengasas skill Programming kalian Nanti bisa dilihat Dari codingan Yang kalian buat Berdasarkan soal yang sudah dikasih oleh Website hacker yang tersebut Gitu Nah, kalau misalnya hasilnya Nanti kan dijalankan Di runcode Kayak kalian misalnya Ngerunning Probe Puih Kayak kalian running Bahasa pemograman kalian Kayak Njalankan javascript Atau php Atau java Apapun itu Nanti kan kelihatan nih Jalan gak sih? Nah, disini bisa Gitu Nah, sekarang Kita akan membahas soal hacker rank Yang berjudul Sorry Oke Yang berjudul Angry Professor Seperti itu Nah, kebanyakan soalnya ini Menggunakan bahasa Inggris Teman-teman Gitu ya Jadi Kalau kalian bingung Yaudah Kalau kalian bingung banget nih Atau Aduh Bahasa Inggris Tidak bisa Menolong hidupku Yaudah pakai Google Translate Ya Saya juga pelan-pelan Pake Google Translate Seperti itu Gitu Kenapa sih bang Pake hacker rank Seperti ini Biasanya Biasanya Kalau kalian tes Masuk Perusahaan IT Ada beberapa yang menggunakan hacker rank Makanya Dicoba dulu Yang Udah soalnya Karena Di hacker rank ini Ada level-levelnya Teman-teman Gitu ya Ada yang Dari Easy Medium Eh Easy Easy Intermediate Hard Seperti itu Gitu Wah Kalau udah hard Dan kalian bisa menyelesaikannya Gila Marko top Teman-teman Seperti itu Dan kali ini Kita coba dulu Apa sih Soal Yang berjudul Angry Professor Profesor ini Gitu Tuan-teman Nah Diceritain Ada Profesor Matematika Diskrit Yang Punyai Student Atau Murid Dia frustasi Gitu Karena Karena Kayaknya Murid-muridnya ini Sering telat Seperti itu Dan Profesor ini Kayak Ingin Membuat Decision Keputusan Kalau Kalau Misalnya Jumlah Muridnya Ada Sepuluh Yang datang Cuma Satu Ya Mending Dicancel Gitu Kira-kira Ceritanya Seperti itu Nah Nah Terus Dijelasin Disini Arrival Times Go From On Time Jadi Waktu Tiba Murid-muridnya Yang On Time Itu Bisa Kurang Dari Nol Atau Sama Dengan Nol Gitu Ya Misalnya Kalian Masuk Jam Tujuh Gitu Pastikan Kalian Kan Datangnya Kurang Dari Jam Tujuh Pagi Misalnya Jam 6.45 Atau 6.30 Nah Kayak Gitu Simulasinya Gitu Atau Jam Tujuh Pas Gitu Kalau Jam Tujuh Pas Kayak Wah Nol Selisihnya Gitu Tapi Kalau Yang Telat Itu Arreval Timenya Waktu Tibanya Gitu Lebih Dari Nol Gitu Misalnya Masuk Jam Tujuh Eh Ternyata Kalian Datangnya Jam Lapan Jangan Ya Jangan Ditiru Ya Seperti Itu Jadi Ntar Akan Revolt Timenya Lebih Besar Gitu Selisihnya Lebih Dari Nol Gitu Kan Nah Kita Lihat Example N Disini Example N5 Hanya N5 Jadi Jumlah Total Murid Murid 5 K3 Ini Berarti Yang Arreval Yang Tiba Adalah Tiga Murid Seperti Itu Gitu Tiga Murid Ya Nah The Last Two World Lave Gitu Ya Yang Gelas Yang Murid Terakhir Jadi Ada Lima Murid Dengan Selisih Waktu Tibanya Min 2 Min 1 0 1 2 Nah Dijelas In The last Nih The last Two World Lave Ya Dua Terakhir Telat Ya Jadi Karena Raffle Lebih Dari 0 Seperti Itu Kemudian The threshold Is Three Student Oke So Class Will Go On Jadi Karena Yang Telat Cuma Dua Tapi Yang Dateng Tiga Min 2 Min 1 Dan 0 Ini Selisih Waktunya Ya Udah Lanjutin Class Maksudnya Seperti Itu Oke Nah Ada Catetan Note Non Positive Alive Full Times Oke Ya Tadi Ini Udah Jelasin Ya Jika Enggak Positif Waktu Tibanya Itu Pasti Kurang Sama Dengan 0 Gitu Lebih Dari Itu Lebih Dari 0 Misalnya Penjelasannya Seperti Itulah Kesimpulannya Nah Sini Ada Function Description Complete The angry Professor Function In Editor Below Jadi Kita Harus Melengkapi Function Yang Bernama Angry Professor Di Code Editor Yang Disediakan Oleh Hacker Yang Ini Nah Ini Kalau Kalian Drag Bawa Dan Namanya Function Angry Professor Dari Mana Bang Angry Professor Nya Angry Professor Nya Itu Dipanggil Dari Sini Nanti Nyambung Ke Atas Nah Ini Masih Kosong Nih Gini Masih Kosong Kita Harus Lengkapi Nih Gitu Teman Temannya Oke Nah Complete It Must Return Yes If Class Is Cancel Kalau Misalnya Class Cancel Kita Return Yes Sebaliknya No Seperti Itu Indie Professor Has The Following Parameter Dia Punya Berapa Parameter Integer Key The Threshold Number Of Student Oke Berarti Ini Yang Eh Bentar Threshold Number Iya Yang Akan Arrive Gitu Ya Student Yang Akan Tiba Seperti Itu Terus Poin Kedua Integer An Ya Oke The Arrival Times Ya Oke Tadi Yang Saya Jelasin Nanti An Ini Adalah Seperti Ini Waktu Tiba Ini Akan Ada Min 2 Min 1 Min Berapapun Ada Yang Negatif 0 Dan Positif Gitu Kira Kira Oke Nah Return Seperti Ini Either Yes Hasil String Tapi Kita Balikin Yes Atau No Seperti Itu Input Format Nah Ada Input Nih The First Line Of Input Contents T Oke Oke Kita Lihat Langsung Nen Nah Kita Lihat Contoh Seperti Ini Oh Nah Sample Input Ya Sample Input 2 Artinya Ini Test Case Ada 2 2 Kali Lihat Ya 1 2 Seperti Itu Gitu Nah Kemudian Ini Apa Nih Ini Apa Sih Bang Gitu Ya Jadi Ini Empat Muridnya Dan Number Threshold Mana Itu Dia Mana Tuh Mana 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 Threshold Number Of Student Seperti Itu Sepertinya Ekspektasinya 3 Yang Akan Datang Seperti Itu Ya Nah Ini Jumlahnya Jumlah Student Waktunya 1 Min 3 42 Gitu Ya Berikutnya Juga Test Case Kedua Ini Gitu Nah Ini Sample Input Sample Output Yes Atau No Gitu Kok Bisa Yes Kok Bisa No Ada Penjelasannya Ini Penjelasannya For the first test case Kalau sama dengan 3 Oke Untuk test case pertama Profesor Ingin At least Pokoknya ingin 3 student Hadir 3 muridnya Hadir Tapi 2 Yang Cuma on time Yaitu Min 3 Oke Min 3 Sama Min 1 Seperti itu Jadi Class Cancel Kalau cancel Output Yes Seperti itu Teman-teman Nah Di Ancol Bisa No Bang Nah Kita Lihat Test Kedua Dari Sini Sampai Sini 4 Dan 2 Gitu Nah For the second test case Untuk test case kedua Profesor cuma ingin 2 Di antara 4 ini Yang hadir Gitu ya Dan yang tiba Itu 0 Min 1 Nah So Jadi Classnya Gak dibatalkan Gitu Gak di cancel Ya Kok 0 bisa Bang Ya tadi Di penjelasan atas Ya Kurang dari 0 Berarti kan Yang di Bawah 0 Kayak Bilangan negatif Atau sama dengan 0 Sama dengan ya Ini ada Garis ini sama dengan 0 Makanya Kehitung lah Si Si angka 0 ini Yang di test case kedua Oke Di ekspektasi 2 Ada 0 Dari 1 Gitu Nah Kira-kira Begitu Pengerjain soalnya Gitu Nah Sekarang kita Basuk ke Si Code editor Untuk menyelesaikan Soal yang ada Teman-teman Gitu ya Nah Caranya gimana nih bang Susah banget nih Nah oke Pertama Kita Bikin Looping dulu Kita coba looping ya Kita coba looping Looping Kan ada 2 parameter nih Oke Ini kan berarti ekspektasi Si Profesor Berapa murid yang dateng kan Dan ini kan list Yang dateng nih List yang tadi Array tadi nih Nah Kita coba Looping Untuk mencari Ada berapa banyak sih Bilangan negatifnya Gitu Jadi kita looping dulu Kayak gini nih For Integer Integer Student Student Kita buat gini aja Kita ambil A Sebagai si araynya Penampung datanya Tadi Nah Kita if Kita buat Kondisi Kondisinya apa nih bro Kondisinya Jika Student Kurang Atau Gue lupa nih Kurang atau Sama dengan Si Tunggu Tunggu Kurang Atau Sama dengan Nol Maka Nah Maka kita Count Yang Ada Misalnya Kan Ini kan Min 1 Kan Kurang Sama dengan Nol Nanti kita Count Kita buat Counter 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 Unternya buat apa Bang Nanti Gue jelasin Counter Counter Gitu ya Nol Counter Terus Nanti Kita buat Counter Counter Plus Plus Oke Seperti ini Jadi Kalau dia Ngedetect Ada Student Yang waktu Tiba Min 1 Nol Atau Bilangan negatif Apapun Di Counter Counter Nanti Counter Kita Bandingkan Dengan Ekspektasinya Si Ekspektasi Profesor Dengan Murid yang Tibanya Yang Dieninginkan Berapa Gitu Oke Kemudian Nah Itu ya Buat Kondisi Lagi Compare Compare Counter Counter Perbandingan Counter Dengan K Yang Tadi Kita Dapat Ini Di Parameter Pertamanya Oke Wait If Jika Counter Counter Sama Dengan Sika Kalau Sama Berarti Nah Jika Misalnya Kan dia Ekspektasi 3 Kita Pake Yang Berhasil Dulu Ekspektasi 2 Ini K Nih Terus Kita Counter Ternyata Emang Ada 2 0 Dan 1 Kalau Sama Ya Dari Sesuai Ekspektasi Berarti Nggak Usah Dicancel Kalau Nggak Usah Dicancel Kita Return Aja No Oke Sisanya Return Yes Oke Oke Seperti itu Kemudian Coba Run Ya Ini Kayak Kalian Run Bahasa Program Kalian Di Code Editor Yang Kalian Biasa Pakai Seperti Itu Ya Kita Coba Ya Coba Nah Berhasil Oke Berhasil Nih Tapi Jangan Senang Dulu Kita Coba Submit Ya Pas Ya Kalau Dua Sama Ya Ternyata Dia pakai Sample Input Ini Test Case Kita Coba Submit Nah Ternyata Masih Banyak Yang Salah Nih Wrong Answer Nah Kita Kan Mau Lihat Nih Kok Salah Gitu Ada Apa Gitu Kita Unlock Dih Kita Coba Ya Nah Ini Beda Lagi Test Case Snya Nih Jangan Buat Sepuluh Kita Coba Dih Kita Amatin Yang Disini Nah Kita Lihat Test Case ID Pertama Yang Di Test Case ID Satu Ini Dia Punya Sepuluh Murid Terus Ekspektasi Yang Tiba Empat Seperti Itu Nah Kita Lihat Nih Ada Nggak Yang Min Atau Nol Gitu Kan Ini Berapa Yang Min Kita Coba Min Satu Dua Tiga Empat Lima Nol Nyata Dia Masukin Data Yang Negatifnya Itu Lima Seperti Itu Padahal Kan Ekspektasi Empat Nah Kalau Ada Kondisi Gini Berarti Kan Harusnya Kelas Harus Lanjut Ya Kan Karena Melebihi Dari Ekspektasi Yang Profesor Maka Kita Coba Melakukan Perbaikan Di Sini Gitu Jangan Sama Dengan Jika Jika Counter Ya Kan Ekspektasi Empat Tadi Kan Disini Coba Ya Untuk Tes Kesatukan Tadi Ekspektasi Ini Kan Empat Ternyata Counter Dapat Nih Lima Maka Maka Kelas Dilanjutkan Seperti Itu Maksudnya Ini Ya Ini Lima Ini Empat Ya Tadi Tidak Usah Dicancel Kan No Gitu Kita Coba Submit Lagi Nah Mantap Berhasil Semua Teman Teman Nah Langsung Dapat Poin Seperti Itu Cara Mengerjakan Si Hacker Dengan Case Angry Professor Ya Mungkin Itu Aja Paling Semoga Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Sampai Ketemu Di Konten Selanjutnya Oke Bye Bye Jangan lupa subscribe Bo 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 Terima kasih.